Jika salah satu yang perlu Anda percayai adalah diri Anda sendiri Ketika ada klien saya yang mengatakan bahwa Dia ingin mencari coach atau fasilitator yang Bisa menggali potensinya Saya jelaskan kepada dia untuk Menggunakan cara pandang ini Jadi kita sekarang hidup di sebuah Masa dimana begitu banyak informasi Informasi sudah tersedia Jadi akan lebih mudah untuk Para orang di saat sekarang mencari coach, fasilitator Ilham-ilham yang dapat membuat kehidupan mereka berbeda Namun Yang paling penting disini bukan bagaimana mencari coach Atau modalitas yang akan membuat mereka berkembang Tapi lebih kepada Bagaimana saya bisa menyeleksi orang-orang ini Karena dari pengalaman saya ketika saya belajar sebuah modalitas Atau bekerjasama dengan coach atau fasilitator Yang terjadi adalah potensi saya tidak berkembang Saya selalu berada di bawah coach atau fasilitator tersebut Saya berada di bawah kontrol mereka Oleh karena itu saran saya adalah ketika Anda ingin bekerjasama Belajar sebuah modalitas bekerjasama dengan coach atau fasilitator Pastikan Anda menyeleksi Dan hanya bekerjasama dengan coach atau fasilitator Yang terus menginspirasi Anda untuk berkembang Bersedia untuk diajak diskusi Dan bersedia untuk ditanya Karena Tidak semua Yang saya sadari orang-orang yang bersedia untuk ditanya Diajak diskusi Yang intinya adalah supaya mereka Supaya kita lebih tepatnya Selalu di bawah kendali mereka Dan itu tidak salah Itu adalah hak mereka Karena saya juga terjebak di situ Dan saya juga tidak menyalahkan mereka Namun itu adalah sebuah keputusan saya Paling tidak Saya mendapatkan sebuah kesadaran Oh ada ya Tipe coach atau fasilitator Dengan cara pandang-cara pandang seperti ini Ketika kesadaran saya semakin meningkat Saya menyadari Oh oke Ini kayaknya bukan buat saya Thank you Karena saya sudah Apa namanya Dengan kehadiran mereka Walaupun dengan cara mereka Memfasilitasi saya Saya bisa semakin tertarik ke dalam diri saya Akhirnya melatih diri saya hanya untuk percaya Diri saya dan mempertanyakan semua informasi dari luar Jadi itu cara pandang pertama Hanya pilih modalitas atau coach Yang selalu menginspirasi Anda untuk berkembang Dan bersedia untuk diajak diskusi Yang kedua adalah Gunakan cara pandang bahwa ketika Anda Ingin belajar sebuah modalitas Belajar bersama sebuah coach atau fasilitator Untuk menggali potensi Anda Yang sudah ada dalam diri Anda Karena kebanyakan orang Belajar sebuah modalitas Dari point of view Aku kurang Dan butuh modalitas atau coach ini Yang akan membuat kehidupanku berbeda Artinya apa? Dari energi lag Kekurangan Yang terjadi adalah Anda akan lama sekali memahami modalitas Yang sedang Anda pelajari Karena dari cara pandang saya Kalau kita bergerak dari non-duality Anda hanya akan tertarik Sebuah modalitas Atau bekerja sama dengan fasilitator Yang Anda sudah punya potensi yang sama di dalamnya Yang membedakan adalah Orang itu Coach atau fasilitator itu Lebih duluan Menggali potensi itu Jadi kalau Anda tertarik dengan Coach public speaking misalnya Dan ke si coach A misalnya Sebenarnya potensi Anda sudah punya Yang dimiliki si A ini Anda sebenarnya juga sudah punya dalam diri Yang membedakan adalah Dia sudah hanya menggali Dia sudah lebih dulu Menggali potensi itu duluan Jadi saran saya Ketika Anda belajar Sesuatu modalitas Atau bekerja sama dengan coach Tanya potensi apa Dalam diri saya yang akan tergali Ketika saya menggali Belajar atau menggunakan modalitas ini Sehingga Anda akan berfungsi dari antusias Bukan dari fase kurang Dan Anda perhatikan sendiri Percepatan Anda Dalam memahami modalitas itu Dalam memahami teknik itu Akan semakin cepat Dan Anda tidak akan dikontrol Oleh fasilitator atau coach tersebut Asik ya Ya itu dulu tips hari ini Hanya percaya Anda Karena saat Anda hanya percaya Anda Anda akan lebih cepat untuk berkembang Sampai ketemu di episode berikutnya Keep having fun Bye-bye